Saudara, Pemerintah Provinsi Gorontalo menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 yang dimulai pada 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Dalam penerapan PPKM level 3, sejumlah kegiatan masyarakat dibatasi mulai dari sektor pendidikan, pergantoran hingga sektor perdagangan. Upaya dalam menekan COVID-19, Pemerintah Provinsi Gorontalo menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 atau PPKM. PPKM level 3 ini diterapkan merupakan hasil rapat koordinasi unsur Forkopimda Gorontalo dalam melindaklanjuti Instruksi Mendagri No. 26 Tahun 2021 tentang pengendalian penyebaran COVID-19. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli Nusi mengatakan PPKM level 3 dimulai sejak tanggal 26 Juli hingga Agustus 2021 dan akan diterapkan di 4 kabupaten dan kota di Gorontalo, sementara Kabupaten Buah Lemo menerapkan PPKM level 2. Adapun penerapan PPKM level 3, sejumlah kegiatan masyarakat dibatasi, berupa peniadaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, pembatasan pegawai di kantor, pembatasan di tempat ibadah, hingga pembatasan hajatan dan pernikahan. Sementara di sektor usaha seperti pedagang kaki lima, rumah makan skala kecil diizinkan buka, namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan membatasi kapasitas pengunjung maksimal 25 persen. Sementara pusat perbelanjaan skala besar seperti pertokohan dan mal dibatasi hingga pukul 17.00. Gorontalo, ada 4 kabupaten dan 1 kota masuk dalam asesmen level 3. Asesmen level 3 ini yang menentukan Kemenkes ya. Kita dimasukkan dalam level 3, ada 4 kabupaten, 1 kota, kemudian ada 1, Bolemo masuk dalam level 2. Jadi penangkanan level 3 ini memang sudah di atas dari PPKM mikro seperti hal yang kita lakukan pada sebelumnya. Ada pengocualian buat UMKN ya. UMKN itu bisa buka sampai dengan jam 7 ya. Selanjutnya bisa menerima pesanan ya. Tetapi dalam kapasitasnya 25 persen saja. Buat mal dan perdagangan lainnya ya, toko-toko itu jam 5. Menurut Rusli, PPKM level 3 ini diterapkan karena hasil penilaian dari Kementerian Kesehatan di Gorontalo terjadi lonjakan kasus dan angka kematian akibat COVID-19 yang cukup tinggi. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!